Kisah adanya kehidupan lain di luar planet bumi hingga sekarang masih kontroversial. Beberapa ahli terus meneliti planet lain apakah ada kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Mereka bahkan sampai meneliti keluar galaksi Bimasakti. Hasilnya pernah ditemukan harapan adanya kehidupan di beberapa planet. Namun hingga kini tidak ada yang berhasil menemukan makhluk hidup di luar planet bumi. Dan kisah manusia berjumpa dengan makhluk luar planet bumi atau alien semakin lama terus bertambah. Bahkan ada yang mengklaim pernah menikah dengan alien dan memiliki keturunan. Seperti apakah kisah manusia dan alien yang pernah mengembuhkan dunia? Inilah daftarnya versi on the spot. Cerita-cerita fiksi yang mengangkat tentang alien umumnya menceritakan bahwa alien datang ke bumi dan menculik manusia untuk mempelajari kehidupan manusia. Namun bagi David Huggins hal tersebut bukanlah cerita fiksi. Pria yang hobi melukis ini mengaku pernah diculik oleh alien ketika ia masih kecil. Tidak hanya diculik, diceritakan pula jika David tinggal cukup lama dengan kawanan alien itu. Hingga akhirnya ia menjalin kasih dengan salah satu alien wanita bernama Crescent. Kita cintanya dengan Crescent membuahkan 60 anak alien. Setelah kembali ke bumi, David tidak ingin melupakan pengalamannya itu. Ia pun melukiskan semua pengalamannya ke dalam kanvas. Dari karya-karya David, kita bisa membayangkan apa yang telah dialami oleh David Huggins. Lukisan-lukisan ini menyita perhatian beberapa orang. Meskipun beberapa ada yang tidak mempercayai ceritanya, David tetap merasa senang bisa menuangkan pengalamannya itu ke dalam lukisan-lukisannya. Sama seperti David, seorang politikus Inggris bernama Simon Farkas juga pernah menghebohkan dunia terkait pengakuannya tentang alien. Simon yang sudah memiliki istri dan anak ini mengaku pernah berselingkuh dengan seorang alien hingga menghasilkan seorang anak alien bernama Zarka. Akibat hubungannya ini, rumah tangganya pun sempat terletak. Istrinya sangat marah ketika mendengar ceritanya itu. Tetapi Simon justru tidak merasa bersalah. Lantaran teman selingkuhnya bukanlah manusia. Jika ingin berhubungan, sang alien yang bernama Ratu Cat itu akan menjumpainya dan menggandeng tangannya. Dan dalam hitungan detik, keduanya sudah mengorbit di luar bumi. Tidak hanya selingkuh dengan alien, Simon juga mengaku bahwa ibunya adalah alien berwarna hijau yang memiliki delapan jari sepanjang sembilan meter. Simon juga mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa orang yang hidupnya sama seperti dia. Tetapi mereka tidak berani jujur karena takut merosak karir dan kehidupan keluarganya. Selain pernah bertemu alien, ada juga orang yang merasa dirinya adalah alien dari planet lain. Seperti wanita berambut pirang ini contohnya. Wanita yang menamakan dirinya Omnek-Onek ini mengatakan bahwa dirinya mendarat di Gurun Navada pada tahun 1955 setelah melakukan perjalanan panjang dari rumahnya di planet Venus. Omnek bahkan mengaku pernah menculik bocah perempuan bernama Sheila yang baru saja meninggal karena kecelakaan base. Ia ingin agar manusia di bumi mengetahui kehidupan keindahan planet asalnya, yaitu Venus. Ia pun merampungkan semua kisah dan filosofinya ke dalam sebuah buku. Dan tak hanya buku, ia juga menuliskannya ke dalam berbagai web dan jejaring sosial. Secara belak-belakan, Omnek-Onek menceritakan tentang kehidupannya saat di Venus. Kisah berikutnya masih tentang menganggap diri sebagai alien. Adalah seorang wanita dari Arizona bernama Cynthia Crawford. Ia merasa dua per tiga dirinya adalah alien. Wanita ini bekerja sebagai seorang seniman patung. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Inggris The Sun, Cynthia mengatakan bahwa menurut ayahnya dirinya lahir karena percobaan pemerintah alien. Ibunya dibius dan disuntik dengan DNA manusia. Untuk mendukung perkataannya ini, Cynthia mengatakan bahwa ia memiliki tulang yang keropos seperti ciri khas keluarga alien. Cynthia yang sering membuat patung alien ini mengaku menyeluruhkan kekuatan aliennya pada patung-patung yang dihasilkannya. Ketika masih kecil, Cynthia juga mengaku pernah diculik alien serta disuntik DNA darah manusia berkali-kali. Wanita ini juga mengatakan bahwa ia memiliki misi rahasia yang ditugaskan alien selama berada di bumi. Wali kota di salah satu desa di Perancis pernah dibuat frustasi hingga meminta bantuan militer untuk mengusir para pemburu UFO yang terus berdatangan ke wilayah kekuasanya. Desa bernama Bugarak ini tiba-tiba harus menghadapi arus kedatangan orang-orang yang meyakini jika wilayah itu merupakan satu dari sedikit wilayah di bumi yang akan selamat dari kiamat. Desa yang hanya dihuni oleh 189 orang ini dirusak ketenangannya karena gunung Pic de Bugarak yang ada di sini diakini sebagai sarang alien. Beredar berita bahwa alien menetap di sebuah lokasi di bawah gunung menunggu saat berakhirnya dunia dan menyelamatkan beberapa orang yang beruntung. Beberapa orang menganggap gunung ini keramat dan akan terhindar dari kehancuran pada 21 Desember 2012. Kericuhan ini semakin bertambah saat penduduk desa mengetahui sebuah situs di Amerika Serikat menjual tiket menuju Bugarak. Mereka mempromosikan Bugarak kepada orang-orang untuk wisata religi, berdoa dan meditasi. Tidak hanya untuk perwisata, beberapa orang bahkan membeli properti di kaki gunung sebagai tempat tinggal cadangan. Ada pula yang membuka kursus soal UFO di sana. Di sebuah wilayah di Amerika Serikat bernama Gulf Breeze, tinggal seorang pria yang terobsesi dengan alien dan pesawatnya. Pria yang bernama Ed Walter ini menghebohkan dunia dengan membeberkan beberapa potret tentang pesawat asing yang lewat di dekat rumahnya. Gambar pesawat yang diambilnya sama sekali tidak berbentuk seperti pesawat biasa. Gambar pesawat ini sangat melegenda, karena hampir semua surat kabar memberitakannya. Selanjutnya, Ed Walter sering bertemu atau melihat pesawat aneh dan makhluk asing yang berasal dari planet lain. Daerah Gulf Breeze akhirnya terkenal karena pengakuan Ed Walter ini. Beberapa orang yang percaya kemudian mendonasikan dana kepada Ed Walter untuk membantu perburuannya mencari bukti-bukti keberadaan makhluk asing. Namun ada juga yang tidak percaya dengan pengakuan Ed ini. Mereka menganggap Ed hanya mengada-ngada agar bisa mendapatkan uang banyak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa gambar pesawat asing yang pertama kali ditangkap Ed adalah gambar rumahnya yang sudah melewati proses editing. Seorang wanita Inggris bernama Samantha McDonald menyatakan bahwa sekitar 20 tahun lalu ia telah berulang kali diculik oleh alien. Ia mengaku sempat berkomunikasi dengan pengunjung ekstraperosterial ini. Dari komunikasi mereka ia menyimpulkan bahwa para alien menculiknya karena ingin merebut energi dan rohnya. Ia mengatakan jika alien yang menculiknya ini ada yang berbentuk seperti reptil. Ada juga seperti seorang pria berwarna abu-abu. Namun Samantha tidak ingat kondisi detail yang dialaminya ketika diculik. Ia memperkirakan para alien tersebut menghapus ingatannya setiap kali menculik dirinya. Pemirsa itulah tujuh kisah manusia dan alien yang menghebohkan. Tentang kebenarannya masih kontroversi hingga kini. Anda ingin mempercayainya atau tidak itu kembali lagi pada keyakinan Anda. Terima kasih.